Hai semua, di video kali ini aku mau bikin kue yang enak Cara bikinnya simple dan gampang banget ya teman-teman Nah bagi teman-teman yang ingin tahu cara aku bikinnya dan bahan-bahan apa aja yang kugunakan Yuk disimak videonya sampai selesai Sebelum kita lanjut ke tahap membuatnya Nah bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya teman-teman Bantu channel kami agar makin berkembang Terima kasih Untuk bahannya disini aku gunakan bubuk ring beng-beng Sekitar 2 bungkus atau 2 saset 5 senok makan gula pasir 10 senok makan tepung beras Selanjutnya disini bahan-bahannya kita tuangkan dalam wadah Masukkan 10 gram tepung beras Kemudian juga kita masukkan 5 senok makan gula pasir Kita buka bungkus beng-beng ringnya Masukkan 2 saset Setelah kita masukkan bahan-bahannya Jangan lupa masukkan setengah senok makan baking powder Lanjut kita aduk-aduk terlebih dahulu sebelum kita masukkan airnya Langkah selanjutnya kita masukkan air sekitar 200 ml Kita tuangkan sedikit demi sedikit atau demi bertahap Lanjut kita aduk Lanjut kita aduk hingga benar-benar merata atau mengental Kemudian setelah kita aduk tambahkan juga air Sampai adonannya seperti ini Nah sudah seperti ini cukup panaskan kukusan Disini aku gunakan cetakan kue talam ya teman-teman Letakkan satu persatu cetakan kue talamnya di dalam kukusan Setelah kita masukkan kemudian jangan lupa kita tuangkan adonan yang sudah kita bikin tadi Kita masukkan semuanya hingga adonannya habis Setelah habis adonannya kemudian kita tutup Tunggu sekitar 10 menit Setelah 10 menit kuenya sudah matang Sudah seperti ini ya teman-teman Kita angkat dan tiriskan Setelah kuenya kita tiriskan Kemudian kita akan dinginkan di atas piring Setelah kuenya dingin Kemudian jangan lupa kita lepaskan dari cetakan kue talam Cara melepasnya seperti ini Kita bantu menggunakan tusuk sate Supaya mempermudah cara melepasnya Seperti ini Lakukan caranya hingga selesai Setelah semua kuenya kita lepaskan dari cetakannya Ini dia hasilnya Ini kue benar-benar lembut Benar-benar enak ya teman-teman Cocok banget untuk ide jualan Atau isian snack box Nah sekian dulu video dari kami Terima kasih bagi teman-teman yang telah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton